Intro Saya dari Makassar Naik mobil ke Pindrang Karena acara saya tadi pagi di kantor Bupati Pindrang Naik mobil lagi ke pare-pare Naik mobil lagi ke sini Berjam-jam baru sampai Kenapa saya paksakan datang ke sini Karena saya menghormati undangan Bapak ibu sekalian Jadi tolong harga itu perasaanku Kalau saya cerama Simpeng itu HP ucil Serius Saya ketawa serius Jangan aku siaran langsung Kalau aku siaran langsung nanti ada Kesalahan ngomong saya viral lagi Kita mau dengar cerama Kalau pulang gampang Gimana caranya Buka ke Youtube Tulis Das Atlatif Cerama Isra Mirat Wajo Keluar mini disini Kalau kau rekam sendiri Gambarnya tidak bagus Karena HPmu sudah kabur Nonton kau Sudah itu kau nonton Jangan lupa Like and share Ya Jelas ya Simpan HP Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pak Bupati Pak Bupati mohon izin Orang masuk surga Bukan karena tidak ada dosa Kalau orang masuk surga Karena tidak ada dosa Tidak ada isinya surga Ada semua dosa Lalu kenapa Lalu kenapa Orang masuk surga Ketika ditimbang dosanya Dengan kebaikannya Amalak madecena Sibah amalak majak Itimbangi Ternyata Matanai amalak madecena Daripada dosa Dosana Namun Selisihnya 0,1% Jadi ketika Bapak Ditimbang pahalanya Lebih banyak pahala Mega dosana Tapi mega piyama lahna Eh Lebih masuk ke surga Sekarang pahala Bapak-bapak kita itu Siapa yang tahajud Tadi malam Tidak ada Siapa yang puasa Senin Kamis kemarin Tidak ada Siapa yang haji Tiap tahun Tidak ada Siapa yang baru pulang umroh Tidak ada Lalu kalau itu Siapa halamu Mau masuk surga Dia tidak Maka ketika Kumpul seperti ini Kasih banyak amalmu Dengan bersalawat Tadi ada Dik remaja kita Berhapsi Salawat Tapi lebih banyak Yang sibuk Video Maka saya mau ajak Kisalawat Bisa? Bisa? Saya mau dengar Mana lebih kencang Suaranya Perempuan Daripada laki-laki Bisa? Bisa Bapak-bapak Diam kita dengar dulu Ibu-ibu Ayo bu Jangan mau kalah sama suami Salawat Ikut sama saya bu Ayo Yang di atas Yang di atas Yang di atas Ayo Milenya 7,9 Ibu-ibu diam Sekarang bapak-bapak Ayo pak Ajak Tapa kasih Riki Ayo Ayo Kasih keluar suaranya pak Salawat Salawat Tapa 1,2 Ayo 6,9 maior suaranya pak R2 8,9 Tapa Even 31,9 Nis ah Terima obes Eh tu Ibu bapak Saudara-saudara Sekalian Teristimewa Pak Bupati Bapak Dr. Haji Amran Yang saya hormati Dan seluruh aparat sipil polisi tentara yang hadir di tempat ini Anggota DPR yang hadir di tempat ini Saya mohon maaf tidak sebut satu-satu Samping karena keterbasaran waktu Juga karena saya tidak tahu nama tahun Nah Dalam Islam ada dua nama tahun yang aneh-aneh Kenapa aneh dan lain Satu Tahun gajah Yang kedua Tahun dukacita Kalau maulid digambarkan dalam lagu Pada saman dahulu kalah Pada saman jahiliah Lagirlah seorang rasul Yang terakhir dan mulia Itu maulid Kalau isramirat lagunya apa Dua puluh tujuh rajab Nabi Muhammad Diisrakan Dari masjidil haram Ke masjidil aqsa Itu lagunya ibu-ibu Zaman dulu Dulu Kalau makilong ibu-ibu Ada bakwa di dalamnya Ada sejarah Ditanya Tanggal berapa Isramirat Dua puluh tujuh rajab Dari mana Masjidil haram Ke masjidil aqsa Itu lagu dulu Dulu Ibu-ibu Dulu Tidak ada majelis talimnya Dulu Sekarang lagunya Ibu-ibu apa Putar ke kiri Putar lah Ke kanan Ke kanan Eh Dongo Ada Tom itu Majelis talim Senam-senam Eh Majelis talim beda Tiap bulan ikut pengajian Baju seragamnya bagus Tapi dia Senam di depannya Lakinya orang Satu Dua Bapak-bapak di belakang Tiga Kenapa solang Ini miubu-ibu sekarang Kalau ibu-ibu dulu kan Bagus lagu-lagunya Nah Kenapa Di satu tahun Dukacita Memang mirajai Maka Apa bahasa bukisnya Dukacita Kenapa Karena ada dua orang Yang mencintai Dan dicintai Nabi Meninggal pada tahun yang sama Meninggal Siti Hadija Mesi jawana Nabita Sampai Nabi bersabda Kalau ada seorang Perempuan Meninggal dunia Lalu suaminya Berduka terus Mengenang kebaikannya Maka itu Ciri-ciri Istri penghuni Sorga Jadi kalau ibu-ibu Lebih dulu meninggal Nabi Nabi lang suami Tahu Kenapa cepat sekali Meninggal Istriku Meskipun Dia mau Melunah Tapi ku sayangi Rasanya Nabi Sama hidup ini Tanpa istri saya Baik sekali Sipanya Ustaz Calon penghuni Sorga itu Tapi kalau Sebaliknya Begitu ibu meninggal Suami masuk kantor Berteriak Merdeka Calon penghuni Nelaka itu Kadatong itu Perempuan Akala-kala Satpul PP Preset terus HP-nya suaminya Bagaimana Anda turun Kena COVID-19 suamimu Kenapa bisa Ustaz Setiap Kau periksa HP-nya suamimu Pasti turun imunnya Ketika Nabi sedih Ditinggal Istri tercinta Makanai Punga Lautala Eh Jibril Loh numai Jibril Sini kamu Turun kau jemput Kakasih Kemuhammad Alai Bawai jalan-jalan Saya mau hibur dia Masya Allah Nabi berduka Diundang oleh Allah Untuk ketemu Masya Allah Saya saja Pernah dapat Undangan Cerama di Istana Wakil Presiden Itu undangan Saya bawa pulang Kampung Saya kasih lihat Semua pokok di kampung Wakil Presiden Itu baru Wakil Presiden Undang Sudah bangga Bayangkan Kalau Pak Bupati Alena beliau Na undaki Na kiringaki Surat Na tiwika Kiajudana Na undaki Pak Bupati Logo lah Jabatangin Mandrik Masa Nanyawai Padahal Pak Bupati Pali lama 10 tahun Kalau untung Kalau tidak Liwata Kuangin lagi Tapi baik ini Pak Bupati Baik-baik Begitu beliau tahu Meskipun tidak diundang Secara resmi Beliau tahu Ada Ustadz Adlatif Jam 5 Kasian dia sudah tunggu saya Menunggu ulama Bukan artis Bagus ini Pak Bupati Alhamdulillah Kenapa maki Pak Bupati Kalau Tadi kita bilang jam 9 Kalau mau maki jalan Jalan maki Karena Beginilah risikonya Dari Bupati Banyak kesian Kegiatannya Jadi kalau beliau Nanti izin pergi Jangan lagi bilang Pak Bupati Tinggalkan Tidak Di tempat lain Juga dibutuhkan Kan sekarang Jelurana Pak Ustadz Ini sudah sambutan Tadi dan sambutnya Jelur biasa Ketika Nabi sedih Diundang Saya tidak usah cerita Panjang lebar Tentang Islamirat Karena Bapak semua Sudah tahu ceritanya Diundang Dan dikasih hadiah apa Bukan puasa Bukan haji Bukan sakat Tapi diundang Untuk dikasih apa Solat Sempaja 5 waktu Maknanya Ketika ada masalahmu Allah prioritaskan Jalankan apa Jangan kau tinggalkan Allah Ada masalahmu Jangan kau jauhi Allah Ada masalahmu Pak cari Allah Dekati Allah Bagaimana cara Dekati Allah Paling penting Paling utama Solat 5 waktu Nabi lagi ada masalah Lagi berduka Ditinggal istri Lagi berduka Ditinggal kakek beliau Allah kasih Muhammad Sini Saya kasih kau hadiah Apa Solat 5 waktu Berarti Kalau ada masalah Pak Pak kesini Sampajat Ada disini Tidak ada masalahnya Ada Ini muka-muka pun Masalah sama selain ini Siapa paling banyak Masalahnya di tempat ini Siapa Pak Bupati Kenapa paling banyak Masalahnya Melaksanakan janji-janji Kampanye Kapan lagi kita Nasihati Bupati Kalau kau kan Nggak bisa Nasihati Bupati Kalau saya marah Biar ini marah Saya pulang nanti Selesai Semua punya masalah Pak Andi Ada masalahnya Semua kita punya masalah Ustadz dasar Banyak masalah Pak Di undang cerama Ditinggal mobil Di tengah hutan Di undang cerama Berapa jam naik speed Paling 2 jam Paling lama 3 jam Ternyata 9 jam Di undang cerama Ustadz aja dulu Nah yang bayarkan tiket Nanti kami ganti Sudah kita pulang Nggak ada Nanti ganti tiket Semua itu masalah Ada juga masalah Kalau di undang kita Di kantor pejabat Kantor-kantor pemerintah Lain di tanda tangan Lain di sini 6 plok Biasa nakal begitu Nah kasihki Tanda tangan kosong Langsung kubilin Tulis memang di situ Angkanya deh Nanti beda Kau transfer lain Kau kutu teken disini Kau kurangi nolnya 1 Bawai bosan Semua ada masalah Apalagi masalah Masalah paling besar Buat kami ini Para pendakwa Hampir tidak pernah di rumah Saya tinggalkan istri Hanya tinggal Sampai 2 jam Pergi lagi Saya pulang nanti Di paling sampai Di Makassar Jam 4 Jam 6 Ke bandara lagi Sering tinggalkan istri Sering tinggalkan anak Sering tinggalkan keluarga Lagi dalam perjalanan Tiba-tiba dapat telpon Malah sendok Gelisah kita mau pulang Tapi jamaah juga menunggu Semua orang ada masalah Masalah paling berat Buat sekarang Saya Pak Bupati Banyak janda-janda curhat Nek Kenapa kau yang riut Tapi Pak Ustaz Saya baru meninggal suamiku Kasihlah doa-doa penenang Saya balas Setelah saya kasih Doa-doa dan ayat-ayat Supaya tenang hatinya Lama-lama-lama Nabi bilang Ustaz Maukah Ustaz menjadi imam Dalam hidup Saya bilang Mohon maaf Ibu Saya bukan imam Saya pencerama Salatullah 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 Alatuhah Rasulillah Salatullah Salatullah Alayasid Salat Kenapa penting salat? Satu Salat adalah Rukun Islam Artinya apa? Tanda keislaman kita Ngaku Islam atau tidak Salat adalah penentunya Bahkan makadena bita Batas antara kekafiran dan keislamanmu Adalah salat Ketika kau tidak salat Kapereko Kapir itu bukan sekedar Keluar dari Islam Kapir itu bukan sekedar Tidak percaya kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Biar kau ucapkan sahadat Kau yakin tentang dua kalimat sahadat Tapi kau tidak salat Kata Nabi Kau kapir Tuh Yang penting Karena dia adalah tanda keislamanmu Dua Kenapa penting salat? Karena salat adalah puncak penghambaan kepada Allah Artinya apa? Bapak haji Masih boleh ada kegiatan lain Pergi haji sambil dagang Boleh Pergi haji lagi tawap nyanyi Boleh Tawap sambil nyanyi La baik Allah Humala baik La baik Allah Boleh Puasa Sambil dagang Boleh Menjelang buka puasa Kau jual jalan kote Boleh Sah puasamu Bahkan kau sambil nyanyi Nunggu buka puasa Boleh Insyaplah Wahai manusia Bila dirimu Bernoda Boleh Sah puasamu Mayar sakat sambil nyanyi Boleh Tapi Bu iman Sakaku Sah Tapi sholat Boleh gak sholat Allahu akbar Berapa harganya telurmu Tunggu dulu Rp400 Nunggu itu Nggak bisa Boleh gak kau sholat sambil menyanyi Allahu akbar Begadang Jangan Begadang Belim-belim Kenapa penting sholat Karena sholat adalah puncak penghambaanmu kepada Allah Maknanya apa Bapak tidak puasa Tetap Islam Bapak tidak haji Tetap Islam Bapak tidak bayar sakat Tetap Islam Tapi ketika kita tidak sholat Buka Al-Quran Surah Al-Fat 29 Tanda umat Muhammad itu Rukaan sujada Kamu lihat mereka rukut dan sujud Maka Bapak Ibu Selesai Isra Mirat Perbaiki sholat Ustaz Kenapa ini anakku Nakal Peraya lihat sholatnya Kenapa ini istriku tidak mau nurut Lihat sholatnya Kenapa ini bisnisku gagal-gagal terus Lihat sholatnya Tidak mungkin Allah salsarakan hidupnya Orang yang baik sholatnya Nggak mungkin KPK saja Tidak mungkin tangkap orang Hanya karena dia sholat Ditangkap KPK ada saat latihan Kenapa? Karena dia rajin sholat 5 waktu Tidak Apalagi Allah Maka saudaraku ketika ada masalahmu Kenapa saya daftar-daftar Dan lulus pegawai negeri Perbaiki sholatmu Kenapa saya sudah sekian tahun Tidak diangkat-angkat kepala dinas Perbaiki sholatmu Pun kalau ada kau mau Dan Allah tidak kasih kau Berarti apa yang kau minta tidak baik Pak kesingi baik sampai jamuhus Ada yang sakit disini Asam urat sudah dokter kemana-mana Anda sembuh-sembuh Memang bukan dokter kasih sembuh kamu Siapa yang sembuhkan penyakit kita? Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dokter yang kasih sembuh manusia Mestinya tidak ada dokter yang sakit Tapi buktinya Berapa banyak juga dokter yang sakit Bahkan tidak bisa obati dirinya sendiri Makanya bapak-bapak Pak kesingi sampai jatuh Saya kasihkan contoh Ini urusan dunia kecil Ini pak bupati Beliau punya ajudan Ia beliau Kau nak obi ajudan Ajudan Ia rajudangi Namun mati Tak perlu lupa Biar itu ada jalan kotek Kira-kira ada ajudan dipanggil Ajudan Tunggu dulu pak Coba Bagaimana hidup tidak susah? Bapak berdoa Ya Allah Perbaiki ekonomi Ya Allah sembuhkan penyakitku Ya Allah bahagiakan kami Allah dengar itu doamu Nangkadi gak mana puangnya Maka ada ni puangnya Hayya al-al-fala Eh lo namai Lo namai Waleqo yaram sapai Waleqo yaram ilau Lo namai Itu artinya Hayya al-al-fala Meko Waleqo Tapi kalau Hayya al-al-fala Apa kita bilang? Tunggu Tidak panggil Maka dia panggil urusan Pada panggil Maka ibu bapak Saudara-saudara sekalian Perbaiki solat Kalau solat baik Kecil buat Allah Kasih kalian apa ya? Saya sudah solat ustad Jangan cukup sampai disitu Mari Solat jemaah Alhamdulillah Masjid kita cantik Saya terpersona Ayo keras Ayo keras Ayo keras Keras Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Agat Agat Siasuk 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 Jadi kalau lima kali Tidak solat Satu hari semalam Lima ribu tahun Kalian dibakar Api neraka Lima ribu Ada disini Siasuk 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 Eh Agat hati-hati Pikirkan bagi mereka Ini malas solat Nabi bersabda As-solatu miptaul khair As-solatu imanuddin As-solatu miptaul jannah Solat itu kunci kebaikan Solat itu kuncinya sorga Solat itu tiang agama Tidak ada solat Tidak ada tiang agamamu Tidak ada solat Tidak ada kunci sorgamu Tidak ada solat Tidak ada kunci kebaikanmu Maka begitu kalian tidak solat Allah perlihatkan semua pahalamu Hei das had Ini puasa ramadhanmu Empat puluh tahun kau puasa Ini hajimu dua kali kau haji Ini umramu empat kali umroh Ini kau punya sedekah Ini kau bangun masjid Ini silaturahmimu Ini papa bukamu Banyak amalmu Tidak ada kuncinya Apa kuncinya? Solat lima waktu Tidak ada Allah berfirman Semua amalnya dihapus Diatik kalau bapak tidak solat Tiga kan gunana Pertama kali bapak diperiksa Ketika sudah masuk dikubur Bukan haji Bukan sedekah Bukan sakat Pertama kali diperiksa Di akhir dikubur nanti Solat Maka dia nabit tak Ya kau makasih Sampai jana Amalah 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 Madacena Ini para samanan Kode Nah makasih Sampai jana Amalah Langsung hapus Tidak ada gunanya Hati-hati Itulah sebabnya Itulah sebabnya Ketika orang mau solat Malaikat berusaha Menggagalkan Karena solat adalah Kunci dari semua kebaikan Alhamdulillah Bapak-bapak yang sudah Rajin solat Alhamdulillah Tapi yang belum solat Hati-hati Kita juga yang sudah solat Perbaiki lagi kualitasnya Jangan sampai solat 30 tahun solat Tapi masalah tidak mau berhenti dalam hidup Kenapa? Karena kita main-main solat Allah Ada orang solat Kayaknya semangat Bagaimana itu Di 6 mandret Kayaknya orang tidur Allah Itu ketemu Allah begitu Ada juga yang terlalu semangat Allah Allah Bagaimana guru Sampanya Maka Silakan Aku ketawa Karena aku bayangkan diri itu sendiri Solat Kayak ditiup Ada juga solat Standar samping Ada juga solat Kul-kul Kul-kul Kita baca Malas itu apa itu Allah Allah Saya tanya ini Kenapa itu cepat sekali solat Tidak sampai 3 menit Apa yang dia bilang? Ku hafal Mustas Sudah lebih 10 tahun Jadi ku hafal Kalau soal hafal Solat Bilanku saja Allahu akbar Tuhan Bacaannya sama di kemarin Assalamualaikum Ayo Tidak ada gunanya Isra Mirat Begini Kalau bapak Belum memperbaiki solat Saya yakin Saudara-saudaraku Orang wajor Bagus Agamani Wajin solat ini Tapi mari Perbaiki kualitas solat kita Baju jangan itu juga dipakai mencudi Itu dipakai mencuci Itu dipakai memasak Itu dipakai ke sawah Itu juga dipakai tidur Itu dipakai ke toilet Pakai lagi solat Salah Tapi tidak Bukan salah Tapi membuktikan bapak Tidak serius menghadap kepada Allah Ada yang tanya saya Ustaz Boleh itu solat Tidak pakai celana dalam Bapak-bapak tanya begitu Boleh Tapi bayangkan itu Kalau rumpu kok Yang ketawa ini Ibu-ibu ini Bisa laki-laki Mudah-mudahan Selesai solat Selesai surah mirat ini Mari Perhatikan kualitas solat kita Yang kedua Selesai surah mirat ini Jangan puas hanya dengan solat lima waktu Baik solat lima waktunya Bagus solat-solat sundanya Baik tata cara pelaksanaan solatnya Jangan puas sampai di situ Ayo hidupkan solat jamaah Alhamdulillah Saya kemana-mana di singkang ini pak Di wajor ini Alhamdulillah Selalu rabi masjid Apalagi kalau suhu Penuh pak Sampai di luar Tidak ada di dalam Jangan ada di dalam Beruntui yang sudah pensiung Eh buka-buka Sakaratil maut Seperti ini Akhirnya sampai Yesu Lomba batu Anak muda Hidupkan jamaah masjid Sebagai motivasi Buat adik-adik sekalian Ini Ustaz Adlatif Sejarah perjalanan hidup saya Tidak pernah sekolah pondok Tidak pernah masuk hafiz Tidak pernah hafal Quran Saya SD SMP SMA SMA ku jurusan fisika S1 S2 S3 komunikasi Saya ngajar di UNAS SOSPOL Bayangkan Apa mata kuliah saya ajar Teknik olah pokal Apalagi saya ajar Fotografi Cara mempoto Apalagi saya ajar Teknik lobby dan presentasi Tapi Alhamdulillah Bisa jadi Ustaz Yang seperti Pak Bupati Katakan sekarang Tidak ada kalah banyak Penontonku di Youtube Sekarang sudah lebih 200 juta Apa sebabnya kira-kira Ya Karena saya belajar Di masjid Saya tidak pernah pondok Tapi saya rajin ke masjid Maka ada-ada sekalian Kalian yang masih nuntut ilmu Kalian yang masih Mau mencari masa depan Membina masa depanmu Ayo Hidup kau di masjid Kalau kau urusi masjid Insya Allah Allah yang urus hidupmu Kecil buat Allah Kasih kau pengguna negeri Kecil buat Allah Kasih kau rumah Kecil buat Allah Kasih kau mobil Eh Dekati Allah Datang kau di masjid Salat kau di masjid Pernah ke penjara Pernah Lihat-lihat di film-film di penjara Susahnya itu masuk penjara Itu penjara di gunung Sari Makassar Baru datuk Ada pengamannya disitu Polisi sama Satpol Eh aduh Sekuriti Pintunya dijaga polisi Masuk baru 5 meter jalan Pintu lagi Pagarnya Besi baja Jalan lagi 10 meter Pintu lagi Besi baja lagi 5 pintunya besi Baru bisa masuk Ketemu penjara Tapi Meskipun susah begitu Masuk penjara Banyaknya pengguninya Di dalam Penuh pun Masjid Tidak ada penjaganya Buka 24 jam Tapi kenapa Masjid sepi Itulah sebabnya Adik-adik Kalau ada yang bilang Susah masuk surga Salah kundi Masusah tak masuk surga Ustaz Salah kok Ya rumah susah matama neraka Susah masuk surga Tidak Yang susah masuk neraka Kenapa bisa Ustaz Judi Judi Bayar atau gratis Bayar Narkoba Bayar atau gratis Bayar Bersina Bayar atau tidak Bayar Korupsi Ditangkap polisi Semua itu Pintu masuk neraka Dibayar Berjamaah Gratis Puasa Gratis Ngaji Gratis Pengajian Gratis Sikir Gratis Nek haji Kalau mampu Mampu pakoh Dan itu semua Mengantar kalian Masuk ke dalam surga Maka dari sekalian Bapak Ibu Ayo Hidupkan Salat jamaah Biasanya orang malas Salat jamaah Kalau masjidnya Tidak cantik Penceramanya juga Kadangkala Neraka saja Terusnya cerita Mulai salam pertama Sampai terakhir Neraka saja Dicerita Kau dibanting Dilipat Ditusup Pantamu Dikunting Saya bilang Ada pun Jauh ku masjid Bagi tak ku takut Ayo Maka Alhamdulillah Ada keluarga kita Handai tolan kita Si jit tak Si kamput tak Bangun masjid yang cantik ini Masya Allah Pak Kalau bapak Bangun masjid Datang saja ke masjid itu Sudah dilindungi Di padang masjid Masuk tujuh golongan Dilindungi Apalagi kalau bapak Bangun masjid Kalau bapak Belum bisa bangun masjid Cara Makmurkan masjid Datanglah Salat berjamaah di masjid Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Banyak yang mau disampaikan Tapi wakti yang terbatas Insya Allah Dan waktu dan kesempatan Kita akan lanjutkan Hikmat terpenting dari Isra Mirat ini Solat Selalu dengar cerama Tapi solat Tak belum bagus Tidak ada gunanya Kalau kita sudah solat Mari tingkatkan kualitasnya Perbaiki Rukun-rukun Dan syarat-syaratnya Kalaupun sudah lengkap Semua rukun dan syaratnya Jangan puas sampai disitu Mari lengkapi Dengan datang Solat berjamaah di masjid Bapak ibu saudara-saudara sekalian Inilah Tausia kita pada Taklim kita akan ini Mudah-mudahan ada manfaat Terima kasih telah menonton!